Intro Halo Studio Lovers Bicara soal pesawat kepresidenan, hampir setiap negara pasti memilikinya. Pesawat ini memiliki desain dan spesifikasi khusus untuk menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan presiden dan wakil presiden. Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga membutuhkan pesawat khusus untuk menunjang perjalanan udara. Baik di dalam negeri maupun internasional. Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait pesawat kepresidenan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Joko Widodo. Kabarnya nih Studio Lovers, banyak yang penasaran pesawat apa sih yang digunakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah berikut ini kami sajikan deretan pesawat kepresidenan dari masa ke masa. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, pada saat Soekarno menjadi presiden, ia beberapa kali mendapatkan hadiah pesawat dari kepala negara lain. Sebut saja pesawat Lockheed C-140 Jetstar yang diberikan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Lalu ada juga pesawat Ilyusin-2-18 yang diberikan oleh Presiden Uni Soviet. Nah Indonesia memiliki tiga jenis pesawat Lockheed C-140 pada saat itu yang dinamakan Saptamarga, Irian, dan Pancasila. Salah satunya pernah dijadikan pesawat kepresidenan dan diparkir di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Nah pesawat ini diketahui dapat menampung hingga 12 penumpang. Sementara itu, dari dua pesawat jenis Ilyusin-2-18 yang diberikan Uni Soviet, salah satunya diberikan nama Dolok Martimbang yang menjadi pesawat kepresidenan. Soekarno menggunakan pesawat ini untuk melakukan kunjungan ke dalam dan juga luar negeri. Namun sebelum itu, pemerintah pernah membeli pesawat DC-3 Dakota yang dibeli menggunakan 20 kg emas sumbangan masyarakat Aceh. Nah di tahun 1963, Garuda Indonesia Airways juga sempat membeli Convair 990 untuk menjadikan pesawat kepresidenan dan mendukung perjalanan Soekarno saat kunjungan ke luar negeri. Sebagai bapak pendiri bangsa nih ya, wajar aja kan difasilitasi banyak pesawat. Suharto Saat awal kepemimpinan Suharto, pesawat kepresidenan yang dipakai adalah C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara. Setelah itu, Suharto sempat memakai helikopter SA-330 Puma MD-11 Garuda Indonesia. Nah dalam kunjungan dalam negeri di Studio Lovers, Suharto juga menggunakan beberapa pesawat seperti Boeing 737 Classic dan Airbus A300. Sementara itu, untuk perjalanan kunjungan ke luar negeri, Suharto sempat menggunakan pesawat Toglas DC-8 dan Airbus A330 milik Garuda Indonesia. Pada tahun 1990-an, Garuda Indonesia mengganti DC-10 menjadi MD-11 yang dinilai memiliki mesin yang lebih kuat. Memimpin Indonesia selama 32 tahun lho, secara otomatis nih, mau tidak mau menggunakan pesawat saat kunjungan kerja kan? Selama menjabut sebagai presiden, Habibi diketahui hanya sekali memakai pesawat kepresidenan, yakni saat menghadiri KTT ASEAN di Myanmar. Pesawat yang dipakai adalah Afro RJ-185 yang dioperasikan pelita air service. Nah pesawat ini juga sempat lho digunakan oleh Suharto. Wah yang pandai bikin pesawat, ternyata tidak bikin presiden ini pilih-pilih ya Studio Lovers? Abdurrahman Wahid Nah studio Lovers, Presiden Gustur diketahui menggunakan tiga jenis pesawat berbeda saat menjadi presiden. Ketiga pesawat itu adalah Garuda Indonesia MD-11 dan Boeing 707 milik TNI Angkatan Darat. Lalu ada juga Aerospatiale AS-332L Super Puma yang pernah digunakan oleh Suharto. Nah kalau presiden kita ini, memang dikenal dengan kesederhanaan, begitu pun juga dengan pilihan pesawatnya. Megawati Soekarno Putri Megawati diketahui masih menggunakan pesawat kepresidenan yang sama seperti Suharto dan juga Gusdur, yakni Garuda Indonesia MD-11, Boeing 707 dan Aerospatiale AS-332L Super Puma. Nah tidak banyak informasi yang didapatkan terkait pesawat yang digunakan oleh presiden perempuan satu-satunya ini, mengingat periode menjabat beliau tergolong singkat. Susilo Bambang Yudhoyono SBI ini sebelumnya juga masih menggunakan beberapa pesawat yang pernah dipakai oleh para pendahulunya, seperti Boeing 737-800 untuk perjalanan dengan jarak pendek. Lalu ada Airbus A330-300 yang digunakan untuk kunjungan ke luar negeri. Pada masa SBI inilah, barulah pemerintah membeli pesawat kepresidenan sendiri dengan Boeing 737-800 BBJ-2, Boeing Business Jet-2 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dan masuk Skadron Udara 17. Pesawat yang berwarna biru putih ini biasa digunakan untuk kunjungan dalam dan juga luar negeri, serta dapat melayani VIP serta VVIP. Pesawat BBJ-2 dibeli pada tahun 2010 dengan harga 91,2 juta USD atau sekitar 820 miliar rupiah. Nah, namun pesawat ini baru tiba di Indonesia pada April 2014 atau hanya 6 bulan saja SBI menggunakan BBJ-2 sebelum melengser. Hmm, sayang ya nggak sempat dinikmati lebih lama pesawatnya. Sedangkan nih, Jokowi sejak awal memimpin masih konsisten menggunakan pesawat yang sama seperti SBY, yakni pesawat kepresidenan 737-800 BBJ-2. Pada Februari 2020, sempat ramai Presiden Jokowi menyewa pesawat kepresidenan baru, pesawat dengan tipe Boeing 777-300ER ini disewa dari Garuda, Indonesia. Nah, pesawat ini disewa dengan tujuan penghematan anggaran dan juga efisiensi waktu. Apalagi saat itu Jokowi direncanakan menghadiri KTT ASEAN di Amerika Serikat. Kaset pres Harubudi mengungkapkan waktu tempuh dengan pesawat ini hanya 14 jam dan hanya membutuhkan 1 kali transit saja. Wah, di masa ini sudah kelihatan kan kecanggihan pesawat kepresidenan? Rabu Subianto Nah, sedi-lovers, walaupun belum dilantik nih, namun sudah banyak lho yang penasaran seperti apa sih pesawat yang akan digunakan oleh Presiden terpilih 2024 ini dalam menjalankan begasnya sebagai pemimpin negeri ini. Saat ini, menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Rabu Subianto menggunakan pesawat jet pribadi berjenis Embraer Legacy 600. Embraer Legacy 600 masuk kategori jet besar. Pesawat ini dibuat oleh perusahaan bernama Empresa Brasileira de Aeroneticae SA yang berbasis di Brazil. Dilansir dari laman Liberty Jet, Embraer Legacy 600 large jet ini pertama kali diproduksi pada tahun 2002. Kabin pesawat berukuran panjang 12,9 meter dengan lebar 2,1 meter serta tinggi 2,06 meter memberikan total volume kabin sekitar 430 meter kubik. Dimensinya membuatnya nyaman untuk 12 penumpang dengan konfigurasi tempat duduk maksimum 16. Kompartemen bagasi dapat menampung hingga 34 tas dengan asumsi rata-rata barang bawaan Anda kurang dari 1,5 meter kubik. Embraer Legacy 600 memiliki jangkauan maksimum 3.916 mil dan juga kecepatan maksimum 524 MPH. Pesawat ini disebut memiliki harga yang cukup fantastis, yakni 26 juta USD atau setara dengan 388 miliar rupiah dengan kurs dolar Amerika saat ini, yakni 14.923 rupiah. Berbeda halnya, saat kampanye calon presiden lalu, Ketua Umum Partai Green Ray ini lebih sering menggunakan Boeing 737-73Qi BBJ sebagai pesawat pribadinya, terutama saat mengunjungi berbagai tempat di Indonesia. Boeing 737-73Qi BBJ atau Boeing Business Jet merupakan pesawat mewah yang dibuat oleh perusahaan Boeing. Nah, pesawat ini mulai diproduksi pada tahun 1997 atau sekitar 25 tahun yang lalu dengan manufaktur serial number 29102. Dalam kabin terdapat ruang VIP dan ruangan rapat yang cukup besar. Nah, sepanjang masa kampanye lalu nih, Prabowo kerap menggunakan pesawat ini dengan kode penerbangan T-7BMB. Nah, bagaimana Street Lovers? Mungkin ada dari kalian melihat langsung pesawat ke presiden yang mendarat langsung depan mata. Silahkan ya, berbagi pengalamannya. Oke deh, Street Lovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa nih untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!